Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Roni Masih di channel Koi TV Indonesia Channel yang mengulas serba serbi ikan koi di Indonesia Malam ini saya akan berbagi tip kepada kalian Dimana kalian yang kolam koi baru jadi Dan baru memasukkan ikan koi yang anda pilih Jadi ada beberapa tip ketika kita memasukkan ikan koi kepada kolam baru Untuk tip ini agar koi anda bisa selamat Koi anda bisa bahagia di dalam kolam itu sendiri Tip yang pertama adalah untuk kolam baru Usahakan ikan itu beli dari satu tempat Jadi jangan beli banyak tempat Tetapi belilah di satu tempat penjual ikan koi Sehingga ikan-ikan itu lebih cenderung aman Berada di kolam baru anda Akan tetapi ketika kita beli di beda tempat Tentu kita harus melakukan karantina-karantina Tidak bisa langsung kita campur begitu saja Karena ketika ikan dari beberapa tempat kita campur di satu kolam Dengan waktu yang bersamaan Maka yang terjadi akan terjadi adalah Kres bakteri Karena ikan-ikan ini membawa bakteri-bakteri dari tempat asalnya Maka ketika bakteri ini tidak sama Maka terjadi kres bakteri Dan akhirnya ikan akan menjadi stres Dan ketika ikan stres Maka yang terjadi ikan akan sakit Ketika ikan sakit Maka bisa berujung fatal Yaitu kematian masal Oleh sebab itu Kalian harus menghindari Pembelian ikan koi dari berbagai tempat Usahakan satu tempat Ketika ada dua tempat Maka perlu kita karantina Seperti yang dialami Kustomer kita Yaitu bapak ibung yang ada di pekalongan ini Kemarin beliau sempat ambil dari tempat lain Sudah dimasukkan Dan itu ada kurang lebih selisih satu hari ya Untungnya masih selisih satu hari Apa yang harus kita lakukan Yang harus kita lakukan adalah Kita kasih garam saja Jadi kolamnya kita kasih garam Lalu setelah kita kasih garam Ikan yang baru Datang hari ini Kita masukkan Tentunya kita haram Untuk memberi makan Ikan koi Karena ikan koi ini Akan kita karantina Di dalam kolam ini Dan jangan lupa Nanti satu minggu Satu minggu Airnya kita surutkan Kurang lebih 25 Lalu kita ganti air 25 Itu dengan air yang baru Tentunya Dan kita tambahkan garam lagi Itu adalah cara Ketika ada dua koi Yang dibeli di dua tempat Atau lebih dari satu tempat Jadi itu adalah tip dari kita Yang kedua adalah Bagaimana ciri-ciri ikan yang sehat Yang ikan yang kita terima itu Sehat atau sakit Yang pertama adalah Ketika ikan itu kita Setelah kita apungkan Di atas air kolam kita Satu jam Maka ikan kita masukkan Kita ambil dari kantong Kita ambil ikannya saja Kita masukkan ke dalam kolam Ketika ikan itu Kita masukkan ke dalam kolam Lalu ikan akan berenang ke dasar Setelah itu Dia akan berenang-berenang Di dasar menyusuri kolam kita Lalu kita tunggu Sampai ikan itu melompat Biasanya dalam sebelum satu jam Atau sampai satu jam Itu ikan akan melompat ke atas Lalu kembali lagi ke kolam Itu tandanya ikan itu Ikan sehat Kalau ikan yang sakit Biasanya ketika kita Masukkan ke dalam kolam Dia cenderung diam Diam tidak aktif Dan dia akan mencari Sudut pojok-pojok kolam Untuk berdiam di situ Nah itu tandanya ikannya sakit Kalau ketemu dengan ikan seperti itu Tentu ikan itu harus kita sendirikan Dan kita karantina sendiri Seperti itu Biasanya yang ikan sakit Nah seperti ini Dimasukkan Dia akan diem Diem gitu Di pojok Dia di pojok Nah Biasanya Ikan itu Stres tingkat tinggi Nah Kalau bisa Di karantina Tapi kalau tidak punya tempat karantina Biasanya pengopi baru Tidak punya karantina Tidak apa-apa Biarin saja Tetapi Ikan yang ada di kolam ini Jangan dikasih makan Bahkan sampai satu bulan Tidak masalah Tidak akan mati Jangan dikasih makan Terus satu minggu sekali Dari kasih garam Dengan di dripping Di dripping itu Airnya diganti Beberapa persen Dengan air yang baru Terus seperti itu Ketika nanti Sudah berjalan Kolam itu berbusa Ketika itu nanti Sudah berjalan Kolam akan berbusa Kalau busanya itu putih Itu berarti ikannya sehat Tetapi kalau busanya coklat Dan berbau amis Itu Ikannya masih sakit Nah Selanjutnya Terus kita kasih Garam terus Kita ganti airnya 25% Lalu kita kasih garam lagi Nanti seminggu kita Sampai Benar-benar Tidak ada busa Di kolam itu Dan ikannya sehat Semua Jadi mungkin Itu saja ya Teman-teman Tip dan trik Dari kita Channel Koi TV Indonesia Bagi para pengopi Ikan Koi Pemula Yang baru Jadi kolamnya Dan ikan Baru mengisi ikan Jadi seperti itu Oke terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.